Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, abis ini kita lakuin movement. Namanya Gorilla Walk. Gak boleh udahan. Oke, bukan olahraga. Masa benar banget. Karena Gorilla Walk, caranya gampang. Kalian cuma dari sini. Maju aja ke depan kayak gini. Abis itu, balik balik. Nah, kalo bisa. Semakin dekat, ke bawah semakin bagus. Oh gitu. Jadi jangan terlalu tinggi kayak gitu. Tapi mau begini tuh. Harus flat ya belakangnya. Nah ini aku mau nanya. Gerakan ini tujuannya buat apa? Bagian apa? Biar kamu kayak Gorilla. Gak dong Wil. Pengen tau dong ototnya yang mana. Otot terut, otot bahu, otot kaki juga. Pokoknya ini kalo ini seluruh tubuh. Oke, silahkan dilakukan. Boleh mundur gak sih Wil? Maju mundur aja. Jurangan nih sampe sini banget. Jadi biar dua kali doang. Oke. Tiga kali ya. Oke, gini ya. Oke. Ready? Three, two, one, go. Pelan-pelan maju terus. Oke, mundur. Baru satu ya. Baik pacet ya. Oh iya, oke oke. Oke, lagi dua, maju. Mundur lagi. Tiga. Nah dua. Ini otot paha juga kena ya, Kin? Iya dong, satu lagi. Oh my god. Tiga, let's go! Dan mundur. Oke. Oke. Aduh, 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 aduh. Udah gak mau jadi gorilla. Napil aman. Satu lagi dong. Hah? Apa? Jadi kadal ya, gak mau jadi gorilla kan? Ini kadal. Ini namanya lizard. Aku takut jadi buaya jadi nantinya. Kamu yang mau jadi buaya. Eh, siapa tuh yang buaya? Oke, jadi caranya. Kalo tadi kan kita majunya gini. Nah, kalo sekarang kita majunya gini. Nah, oke oke oke. Panjang. Oke, turun aja ke bawah. Nice. Ini sebenernya.. Apa jangan gak bisa gue? Oke, sebenernya movementnya adalah kayak gini. Eh? Eh? Sebenernya kayak gitu. Kita gak bisa, Will. Oke, kalo gitu dicoba aja. Ya, coba dulu. Maju aja. Gak bisa maju mundur. Oke, maju aja. Miring kali ya. Boleh, boleh. Ayo langkahin kaki ke depan. Yes. Sekarang kaki yang sebelahnya. Tunggu, tunggu. Ini.. Aku nyangkut. Tangan kirinya gimana? Panjangin tangan kirinya. Oh ya. Tangan kiri panjang. Terus masuk kiri. Lalu tangan kaki kiri maju. Kanan kanan panjang. Oke. Oh gini. Sama lagi. Lagi. Gitu. Ternyata ya. Oke. Ini. Ya. Gini. Bener gak? Eh bener. Bener. Ya, maju lagi. Ya, ini. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Aku ya. Oke. Natasha Wilona Liza. Awas jadi buaya. Ini adalah tantangan. Tantangan. Komodo nih, komodo nih. Komodo biru nih, komodo biru. Ngeri nih. Yeah, bener. Tidal Woman nih. Wuuu. Bener. Bener. Bukan susu bikin bakal gak bisa. Bisa, pasti bisa. Langsung ketarik ya sampai kesini. Iya. Ini jauh lebih. Latihan mobility juga. Jadi, latihan kelenturan pinggang. Ya kan. Tulang punggung juga. Tapi tetep perut juga kena ya. Tetep perut ya. Kayaknya kita gak perlu ke gym lagi. Kita ngelakuin ini aja. Udah lumayan ya. Bener. Makanya kalo gitu, welcome to. I will get in shape. Wuuu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh my god. Oh my god. Akhirnya setelah sekian lama. Aku olahraga lagi. Ternyata. Tapi aku udah pernah sama, akhirnya sama Indobadian dulu kan. Iya. Tapi itu nyakitin banget. Tapi aku jujur baru pertama kali sih. Oh iya. Iya. Aku gak pernah. Karena aku olahraganya basket, badminton gitu kan. Jadinya ini sesuatu yang baru. Baru dan beda ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bangun tidur gak sakit-sakit. Banyak minum air putih yang banyak. Biasanya. Kalo misalkan habis olahraga. Bener. Bener. Tapi aku penasaran sama Kina ya. Dari begitu banyak olahraga. Kenapa kamu milihnya Indobarian gitu? Sebenernya sih ya itu. Karena tadi unik. Dan sesuatu yang. Karena aku suka challenge gitu kan. Nah itu menurut aku challenging banget kan. Kayak tadi kita ngelakuin suatu hal yang. Berbeda dari pola gerak tubuh kita yang biasa. Eh tapi sebentar. Orang pada tau gak sih Indobarian itu apa? Nah. Maksudnya gak pada tau kan? Aku aja baru tau. Engga sih sebenernya aku udah tau sih. Tapi Indobarian itu udah 10 tahun loh. Oh iya. Biasanya orang yang kalo misalkan workout enthusiast mesti tau sih. Jadi memang dulu dia tuh kelopor straight workout di Indonesia. Di Jakarta. Gak perlu biaya mahal. Bener. And you can workout everywhere. Sebenernya konsepnya kayak gitu. Di toilet juga bisa? Bisa. Iya gak di toilet juga dong incest. Jadi kamu sebelum duduk kamu duduk lagi duduk lagi 20 kali. Iya 20 kali lumayan ya. Baru kamu berajar. Kan katanya dimana aja dan kapan aja. Iya. Bener. Bisa kok bisa 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 di toilet. Maksudnya mungkin di kamar bisa. Bener. Di ruang tamu bisa. Eh sebentar. Di kamar ngapain tuh? Olahraga apa? Ah. Jangan gitu. Di kamar sit up gitu loh. Oh iya. Oh iya bener-bener. Tapi emang boleh kan. Katanya kita gak boleh sit up kalo kasurnya gak rata kan. Gak rata kan. Btw aku tiap malem olahraga loh. Iya. Di kamar. Sama. Di kasur. Guling. Hei hei hei. Hilangkan semua pikiran-pikiran negatif kalian. Abisnya kan emang harus tiap malem gitu loh. Aku itu emang selalu. Jadi tiap malem mungkin kalo gak olahraga kan biasa badminton atau basket. Cuma emang tiap malem selalu rutin sebelum tidur. Sit up dulu gitu. Oh. Dan biasanya aku kan gak makan mie kan. Emang bikin prinsip sendiri gitu loh. Kayak kalo aku makan mie harus sit up 200 kali sebelum tidur. Kalo gak makan mie biasa aja 100 aja gitu. Jadi yaudah menyiksa diri aja. Gila. Kayak kita semua banget ya sit up 100 kali ya. Iya gila. Bisa lupa. Pantesan perutnya gak ada ya. Gak ada. Tapi gak kotak-kotak juga. Maaf. Tweeting ya kayak mie jadinya. Jadi nih kayak buat kita nih orang biasa. Even public figure sekalipun. Seberapa penting sih kita awal raga setiap harinya. Harus kayak seminggu berapa kali gitu. Sebenernya sih aku kalo misalnya nyarahin orang ya. Tuh gak usah setiap hari deh. Dari seminggu tujuh hari. To late. Saya tiga. Tiga hari. Tapi kamu rutin ngelakuinnya. Misalkan kamu bikin jadwal sampai Rabu Jumat. Udah kamu sempetin setiap seminggu Rabu Jumat olahraga. Berapa lama sekali? Berapa? Minimal 20 menit deh. 20 menit. Cepu banget sebenernya. Serius. Yang penting kayak kamu keringetan. Terus otot-otot tubuh kamu kamu gerakin. Karena kan kalo kayak kita nih duduk. Misalkan kamu kerja di kantor gitu kan. Badan kamu tuh kaku. Nah itu biasanya nanti sering pegel-pegel. Ya pinggang sakit. Atau gak pake cepet. Ya ya ya. Tapi aku olahraga setelah hampir tiap hari lumayan rutin. Oh iya? Ya bagus dong. Olahraga jempol. Oh my. Emang kamu kalo misalkan olahraga itu biasanya seberapa sering? Kalian berduanya tuh kalo olahraga seberapa sering? Wilo dulu deh. Wilo dulu deh. Aku seminggu bisa kalo lagi rajin bisa 5 kali sampai 6 kali. Kamu ngapain biasanya? Aku pilates. Itu udah pasti bisa 3-4 kali. Ngegymnya ya sisanya 2 kali. Orang baru jadi instruktur kan pilates namut ya. Atau gak ya? Belom. Gak gitu. Kalo aku yang ajar sih beda ya. Kepala bisa dibawa gak kini atas. Waduh. Pantesan badannya bagus banget Wilona ya. Masa sih? In the london. Kalo aku tuh kalo lagi gak ada syuting biasanya badminton sih. Badminton aku bisa 4 kali seminggu. Terus coaching basket juga kan. Nah otomatis kayak ya. Olahraga aja. Tapi kalo coaching mungkin kita kalo jadi coach gak terlalu. Kalo basket apalagi ya. Gak terlalu bergerak. Tapi asli kamu bisa main basket gak? Ya masa aku coaching gak main basket sih Wil. Masa main back up kan gak mungkin. Kalo bisa kamu ngajar tapi kamu gak bisa. Iya gak mungkin kan. Basket beneran gak aneh? Gak di beneng-beneng gitu. Gak bukan-bukan. Beneran basket ya. Jadi justru aku jadi coach itu. Sebenernya gara-gara aku udah gak bisa jadi atlet kan. Kenapa? Dulu SMA terakhir aku ke jurnas. Waktu kuliah pengennya dapet beasiswa. Cuma waktu kuliah mama mungkin mikir kayak. Aduh anak gue kalo basket mau lu gak lulus-lulus nih gitu. Yaudah deh gue bayar normal aja lu gak usah main basket. Kayak gitu. Akhirnya aku jiwa basket kan masih bergelora gak sih? Kalo misalnya kita masih passion gitu. Jadi kayak apa ya gimana caranya supaya gue tetep basket ya gitu. Akhirnya awalan ngelatihan anak-anak komplek dulu. Kecil-kecil tuh. Terus dari yang kecil tiba-tiba ada yang lewat. Anak SMA eh mau dong dilatih gitu. Lama-lama nawarin kesekolahan jadinya punya klub sekarang. Tapi kamu ngerasa gak sih ada pengaruh yang besar setelah rajin olahraga. Terutama kan kayak di entertain tuh. Aku kan juga syuting gitu ya musik. Rasa gak sih? Yang aku rasain banget itu kalo kita suka olahraga ya. Jadi kayak makan mau sebanyak apapun. Mau makannya kayak gimana pun. Bakal tetep maintain gitu setidaknya berat badan. Bener-bener. Dan yang paling penting tuh kesehatan. Jadi gak gampang sakit. Tapi kalo pola makan kita lumayan sehat ya. Gak gampang sakit. Gak gampang kena yang aneh-aneh deh. Terus gak berasa tuh stamina lebih kuat gitu. Lebih kuat gitu ya. Bener. Ya aku juga ngerasain sih. Justru kita bener gak sih kalo kita ngerasain udah sering olahraga. Tiba-tiba kita syuting gak olahraga. Lebih sakit gak sih badannya? Ya pasti. Pasti kayak berat gitu ya. Iya berat banget gitu. Ken bener gak sih kalo misalnya diet itu justru bukan gak boleh makan ya. Justru kita boleh makan tapi dengan porsi yang pas. Dan jam makannya harus diatur ya gak sih? Bener-bener. Sebenernya diet itu kan pola. Pola makan gitu ya. Orang tuh mikirnya kalo diet oh gue gak mau makan seminggu. Bener. Iya sih kurus tapi tipes gitu. Kurus gak tipes iya gitu kan. Kurus sih tapi tipes ya kan. Jadi mendingan kita makan tapi gizinya bagus dan teratur. Bener. Pola makannya lebih bener gitu ya. Iya bener. Orang-orang kan pengennya berat badannya pada turun. Tapi kamu justru seneng. Happy gitu kalo berat badannya naik. Kenapa sih? Ya karena itu yang tadi aku bilang. Apa namanya. Karena aku udah freedom dalam pola makan. Aku maksudnya freedom itu mindset ya. Karena kadang-kadang ada yang ngerasa. Sebenernya berarti udah. Kurus banget tapi diet merasa tidak pernah. Tidak pernah cukup. Nah itu tuh yang bahaya banget sebenernya buat pola pikir gitu. Nah tapi. Jadi aku ngerasa aku udah freedom. Jadi biar bener-bener aku naik. Tapi aku misalkan performanya masih bagus. Dan aku masih sehat. Misalkan. Dan yang naik misalkan masih muscle mass. Jadi bener-bener secara performa. Secara bentuk tubuh. Menurut aku masih naik dalam akaran yang. Ideal. Ideal. Jadi menurut aku kayak. Itu lebih ke freedom mindset aja sih. Kayak happy kalo naik. Aku jadi gara-gara denger cerita kalian ya. Maksudnya punya dua sisanya yang berbeda. Aku jadi ngerasa pengen gerak lagi deh ini. Bener nih. Aku udah siap untuk bergerak. Bener gak sih? Semangat banget nih gue seneng nih. Kalo temen yang semangat keluar raga. Terus ngajakin duluan. Tapi sabar sabar. Aku maunya dikasihnya tuh. Gerakan yang gampang aku lakuin. Dimana aja. Kapan aja. Dan gak bikin susah hidup aku. Wah kayak gini aja. Aku kasih workout hacks gimana. Jadi aku kasih 3 gerakan. Simpel banget. Ayo ayo ayo. Sabar sabar. Ujungnya begini. Bentar ya. Udah semangat-semangat begini. Gimana sih? Ayo. Let's go. Let's go. Oke guys. Aku kasih ya 3 workout hacks. Yang kalian bisa lakukan kapan aja. Dimana aja. Tanpa alat bantu. Tanpa orang juga. Iya tanpa orang. Tapi kalo mau ngajak orang kesayangan kamu juga boleh. Boleh. Oke. Gerakan pertama ini simpel banget sebenernya. Pasti kalian semua udah tau namanya squat. Squat itu sebenernya kayak kita lagi jongkok. Atau kayak kita lagi duduk di kursi. Duduk. Ya bayangin aja kita lagi duduk di kursi. Oke. Jadi cuma duduk. Bangun lagi. Yang harus diperhatiin itu adalah. Telapak kaki kita harus terus napak di bawah. Oke. Berarti gak boleh gini ya. Ya. Kalo bisa jangan jinjit. Jadi sebenernya lutut melebihi jempol itu. Kan ada yang bilang gak boleh. Sebenernya tidak apa-apa. Karena kan orang gak semuanya fleksibel ya. Jadi boleh asalkan. Jadi tumitnya itu harus tetep nempel di bawah. Jadi intinya tumit kita nginjek. Oke. Firm ke bawah. Nah ini lutut kamu arahin ke luar. Oke. Ya biasanya kalo misalkan masih pertama kali. Kita bisa agak lebar aja. Oke kita coba lakuin 5 kali aja ya. Oke. Oke. Oke yuk tangannya boleh ke depan sini. Satu. Turun. Bangun lagi. Oke. Dua. Karena gak ada alat. Ya bener keangkat kaki deng. Jadi cobain full squat. Tiga. Jadi ampe bawah. And push. Dua lagi ya. Four. Up. Last one. Five. Supaya mahan supaya kaki gak boleh ada yang keangkat sedikit pun. Iya kan. Iya. Jadinya lebih maksimal. Lebih berasa juga belakangnya. Bener. Dilakuin di rumah tanpa alat. Jadi lebih maksimal kan. Oke. Jadi kita tetep pay attention to details. Nah biar gak rentan cedera. Kita juga harus latih otot core. Oke. Ini salah satu gerakan yang buat ngelatih otot core. Iya. Jadi namanya adalah plank shoulder tap. Jadi kita lakuinnya dari plank. Biasanya kalo plank kita diem aja ya. Iya. Tapi kan bosen ya. Iya. Itu boleh sih. Kalian boleh nge-hop plank. Let's say. Satu menit. Kali tiga. Atau 30 detik. Tergantung kemampuan. Nah kalo kali ini mau ditambahin. Jadi kita tap. Shoulder. Kanan. Kiri. Nah. Ini yang harus diperhatiin adalah. Jangan terlalu banyak goyangan di tubuhnya. Tinggal ya. Jadi pelan-pelan aja. Jadi pinggangnya dikunci ya. Nah makanya biar corenya aktif. Oke. Kita lakuin. Sepuluh ya. Jadi satu, dua, tiga, empat gitu ya. Ini lebar tangannya bener. Selebar bahu kamu. Tangan selebar bahu. Kaki selebar bahu. Selebar pinggul juga boleh. Jadi bukan lagi lebih lebar. Segini ya. Yes. Nah bokong ini udah bagus banget. Jangan terlalu tinggi. Jangan tonggeng. Atau jangan terlalu drop kayak gini. Oke. Oke. Ini kayaknya tebel. Oke. Oke yuk. Satu. Switch. Dua. Yes sir. Tiga. Empat. Yuk sepuluh lagi yuk. Lima. Tuh aku gerakan terus ya. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Last one. Sepuluh. Oke. Itu tadi udah dua gerakan ya. Udah squat. Ada plank shoulder tap. Nah terakhir ini yang paling. Aku rekomen. Kalau temen-temen yang sering. Nonton di rumah. Nonton TV. Netflix and chill gitu ya. Apa tuh. Nomor. Mencet remote. Remote. Pegang remote. Duduknya harus kayak diwartek gini ya. Iya harus kayak diwartek. Oh harus gini ya. Kesantai ini. Susah bun. Kalo kayak gitu. Gitu manis ya bun. Oke dari sini. Kita cuma mau bangun. Diri. Kok kayaknya. Turun lagi. Nah kalo udah. Ganti kakinya. Bangun. Diri. Turun lagi. Oke. Kita coba lagi ya. Oke kita coba ya. Ini optionnya buat temen-temen yang mungkin sulit. Just use your hand. Pakai tangannya. Bantu. Oh sorry. Kita gak bisa. Eh kamu aja. Gocok. Gue sih pake tangan. Oh iya iya oke. Yuk. Bangun. Condongin banding kedepan diri. Nah. Duduk lagi. Masih kaki yang sama. Oke. Bagus. Ganti kaki. Yang kiri atau yang kanan. Bangun. Diri. Duduk lagi. Ini gerakan simpel banget ya. Tapi ini kena sama aja sih. Simpel tapi semua. Semua otak kena ya. Itu udah dua. Dua lagi ya. Tiga. Eh coba dong kita jangan pake tangan nih. Kita jangan pake tangan nih. Oke boleh ya. Kita tes ya. Biar kayak Akina tuh gimana ya. Oke caranya kita bisa ngambil momentum. Ya gimana momentumnya. Nih. Sep. Oh oke. Tulip ya otot perus. Dia perja. Ya. Ayo. Weee. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi dulu. Turun lagi dulu. Oke ganti kaki sekarang ya sebelahnya ya. Ambil momentum. Kita bangun. Yeay. Come on. Bisa Will. Momentumnya dia. Gitu. Fokus Will. Hah. Come on. Satu. Satu. Bisa 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 bisa. Bisa. Satu. Dua. Tiga. Heee. Gapapa Will. Gapapa. Kalian gampang banget. Berarti nih. Aku sebelah kanan bisa. Sebelah kiri kayak bisa. Berarti sebelah kiri aku dulu. Berarti kiri kamu gak terlalu kuat. Numpunya. Imbalance. Gak seimbang. Atau juga bisa. Jadi bukan. Bukan kurang kuat. Hehehe. Kelenturannya beda. Hehehe. Oke PRnya Wilona ya. Bangun kaki kiri. Tanpa pake tangan. Hehehe. Hehehe. Oh my God. Aku gak bisa sih. Ya udah deh gak apa-apa. Nanti aku harus nonton terus ini. I will get in shape. Yeay. Yang aku pake bisa. Oke. Kalian suka tantangan gak? Suka banget. Tantangan apa yang kita gak lakuin. Bener ya? Iya dong. Oke kalau gitu. Aku punya challenge buat kalian. Ngikutin beberapa gerakan. Yang pernah aku lakuin. Ah gampang loh. Paling juga seru-seru. Paling ya. Paling ya. Gorilla-gorilla. Oke. Oke. Kalau misalkan kalah. Hukumannya apa? Berpeace ya dua ya. Kalau gak bisa berpeace ya. Berpeace. Eh bener. Cowok harus menanggung. Ngelalah aja. Iya dong. Seperti. Series kita dong. Aduh. Lagian ini bintang tamu. Gak boleh dihukum. Oh iya udah oke. Oke bener ya. Kalau memang gak bisa. Kamu berpeace ya. Oke. Jangan sengaja tapi. Kamu kan kadang suka sengaja. Aku sungguh-sungguh banget ya. Sungguh-sungguh ya. First movement. Oke. Sa. Oke. I mean duluan. Sorry. Gampang dong. Kalau cewek gak ada. Gak ada apa. Gak ada apa. Gak ada ganjelannya mohon maaf. Kev kamu pasti bisa. Aku yakin gak mau bisa. Coba dulu. Coba dulu. Coba dulu. Boleh gak langsung berpeace aja. Maksimal yang bisa. Siapa tau bisa ternyata. Coba dulu. Gak. Gak mungkin sampai segini. Gak akan robek. Gak akan robek. Bukan. Aku takut ada yang glissing. Coba dulu. Ayo aku coba ya. Ngelining-nelining. Astaga. Ya Allah. Ayo anak basket nih. Bisa di depan sini loh. Anak basket kan biasanya suka gitu-gitu tuh. Apa ini kaki? Jauh banget. Aduh. Gak bisa. Gak bisa. Tapi oke lah lumayan gak? Gak jauh. Oh jauh banget. Ini pantatnya harusnya. Eh sorry. Bokongnya mustinya tuh sejajar sama bahu. Oh kasih tau dong. Oh iya oke coba lagi. Coba lagi. Jangan udah cukup. Gak senet. Ini akhirnya kasih tau kita kasih caranya. Iya caranya. Coba dulu dong. Gak tau dulu Wil. Baru kita bisa ngelakuin. Gimana caranya? Coba dong. Sebenernya cara yang gampang itu. Ya dari duduk. Tuh kan dia gak ngomong kan. Oh gitu oke. Oh gitu. Tadi lakuinya tuh begini. Jadi dari situ kamu turun. Kita kan cara gampang. Turun ke bawah. Oke. Jadi cara gampang ya. Ya. Oh aku belum bisa serebar Akinah. Ya udah gak apa-apa. Gak bisa lakuin gak? Badan juga ternyata. Wil. Topang dagu. Eh cuma. Yaudah dari sini terus taro dagu deh. Benar gak usah. Gak usah bangun. Oh turun aja gue gak nyape. Hah. Masa gak bisa sih Wil. Coba. Ya sebentar dong. Kurang fleksibel kayaknya. Gak bisa. Tau kan. Eh bisa aja. Gak bisa. Gak bisa. Oke. Berarti berpins. Berpins. Berarti dua ya? Dua berpins. Dua berpins. Ayo. Satu. Dua. 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 Iya, 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 iya. Udah aku gak tiga. Cukup ya. Udah cukup ya. Usia. Gak bisa bohong. Jangan. Bisa yuk. Oke. Next moment ya. Oke. Ya paling gampang lah. Tadi paling susah. Iya bener. Yang kedua gampang lah. Oke. Ini dia. Hah? Kayang. Kayang. Kayaknya aku pernah bisa deh waktu SD. Nah. Aku juga bisa. Oke. Nih kisih-kisihnya kalian bisa coba dari posisi tiduran. Tiduran. Coba coba coba. Ini kita kedua langsung. Bisa deh. Yang penting tiduran. Terus. Gini kan. Yeay. Angkat. Udah dong. Aku bisa gak? Bener gak? Bener tapi bisa dorong lagi gak? Ah. Eh. 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 Bisa. Susah ternyata. Enak ya tidur ternyata. Hahaha. Ini latihannya gimana orang biasanya? Bener. Kayaknya tadi. Biasanya kalo pertama nyobanya dari bawah. Iya. Salah. Tangannya taruh belakang. Yes. Biasanya kalo yang beginner banget adalah taruh kepalanya dulu kayak gini. Tadi aku gitu tuh pake kepala. Kepala. Nah kalo udah bisa baru dorong. Hah. Tapi setidaknya kita lupain ya. Bisa bisa gak berpik. Yeay. Aman. Aman. Apalagi nih. Udah cukup ya. Ayo try try try. Belum masih ada dong. Nih gak? Kayak banget sih. Oke. Handstand. Ya Allah. Kayaknya gak bisa. Udah pake kaki yang mau tangan. Terus suruh tangan doang. Boleh diwakilin gak sama kakakak? Ini sih udah jelas. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak profesional. Berarti mending langsung akhirnya aja memberikan contoh. Ya kita lihat ini ya. Enggak ini aku pengen ngerti tau dulu nih. Tapi sebelumnya kalo misalnya handstand itu sebenernya gak harus langsung kakinya diri ke atas juga. Jadi selama kaki kita udah ngambang dari bawah itu udah dibilang handstand. Oke. Oke. Setelah. Jadi taruh sini. Begini aja ya. Nih kayak gini aja nih. Itu udah handstand. Oh iya. Mau coba gak kamu? Boleh kayaknya itu gampang. Coba, coba. Gampang, gampang. Gak bakal dong. Kamu lemah banget sih udah kayak orang tua. Aku tuh takut yang gitu-gitu Wil. Jadi? Si Bungda tuh harus punya jiwa pengen nyoba apa-apa. Oke yuk ah. Gini gini. Kamu misalkan ngangkat kaki kanan. Kiri di atas. Ganti kakinya di bawah. Nah. Udah latihan awal handstand. Udah. Iya tapi kamu pokoknya harus tinggi. Eh. Yeay. Itu latihan awalnya ya. Itu latihan awal. Berarti kita gak berpis dong. Oh iya. Tapi yang bener kayak gimana? Kalau yang bener kayak gimana? Kalau yang bener kayak gimana? Ini body balance juga ya? Yes. Oh my goodness. Itu core, body balance, upper, shoulder semua. Itu mah semuanya harus kuat. Tangan lemah dikit. Gak bisa. Gak bisa. Ini harus kuat juga shoulder-nya. Aduh. Bisa lakukan di tembok juga. Kalau di temboknya lebih gampang ya? Iya. Tapi membantu melatih. Membantu ya. Kayak gini. Kamu juga bisa kali Wil. Coba deh Wil. Terus biasanya walk, 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 walk. Oh gitu caranya. Yes. Dan turunnya ke samping. And up. Ih keren banget. Ayo mau coba Kevin. Coba dong. Emang boleh? Boleh. Bener gini ya? Angkat satu kaki. Oke. Oke. Dua kaki pede. Oke good. Pede banget. Mundur ke belakang masih pede. Oke stop. Coba ke sini aja. Oke bener. Gila. Perut-perutnya sekarang. Yes. Sekarang turunnya. Turunin satu kaki dulu. Samping. Yes. Baru turun satu kaki lagi. Nah. Yeay. Good. Keren. Good. Gila-gila. Stella coba Kevin ayo. Ayo dong Kevin. Pasti Kevin bisa. Aku kasih semangat Kevin. Eh Kev bisa Kev. Nah itu bisa itu. Sampai nepel. Mundur lagi bisa Kev. Sampai nepel. Masih pede. Oke gapapa. Udah udah cukup. Cukup. Terlentur loh. Kayaknya abis ini. Kevin jadi salah satu cowok terlentur di Indonesia. Mantap. Mantap. Ih sempat tapi seru banget ya. Aku jadi kayak nyoba hal-hal baru loh. Iya aku juga baru tau loh. Ternyata aku bisa saya handstand serius. Hai gengs. Welcome to Akina's Kitchen. Yeay. Oke setelah tadi aku bikin kalian berdua keringetan. Ya bikin capek. Jadi aku mau kasih kalian healthy juice. Wow. Eh tapi healthy juice apa nih maksudnya? Jadi juice yang manis-manis yang segar-segar tapi tetep sehat. Oh enggak mengandung gula buatan. Enggak mengandung gula buatan. Jadi enggak pakai gula banget nih? Enggak. Manisnya dari buah. Sama sebeda bukaku. Uh banget. Iya kalau itu pasti Inca selalu manis. Yes. Nah ini aku mau bikin hari ini adalah seleri juice. Yes. Tapi kita akan kasih apel sedikit supaya rasanya lebih enak ya kan. Karena kan ada yang nggak suka makan sayur. Betul. Jadi ini kita juice aja biar sehat. Karena sayur itu perlu ya. Jadi kalau misalkan kalian olah raga kayak mikirnya protein all the time. Enggak juga. Kita tetep butuh sayur. Bener. Nah seleri ini juga mengandung banyak air. Gengs. Jadi bagus buat mengganti cairan tubuh setelah kita olah raga. Wah gitu. Bagus kan? Bagus banget yang kayak gini nih. Oke. Aku boleh minta bantuan Kevin? Enggak. Boleh. Mau dimakanin? Enggak. Dikupasin. Dipotekin nih sayuran hijau nya. Bahasanya dipotekin. Oke. Ini aku nyalain ya. Seberapa sering sih kamu bikin healthy juice kayak gini? Aku minum healthy juice biasanya kalau habis olah raga gitu. Habis olah raga aku minum. Atau enggak kalau pagi-pagi misalkan. Apa namanya? Habis sarapan. Harus pakai tenaga bener. Wow. Jangan sampai mengeluarkan otok-tok di sini dulu ya kan. Jadi biasanya sebagai pengganti sarapan. Amoto. Minum juice. Kadang-kadang juga ditambahin dengan protein powder mungkin. Eh boleh sampai masukin celery nya kan? Boleh dong. Celery ini bisa makan mentah gini aja kan? Bisa. Eh harus ditemukan lagi Akinah. Pakai tenaga. Karena dia udah mentok nih. Ken emang healthy juice seperti apa sih yang sering kamu bikin? Aku mau tau. Biasanya green juice kayak gini. Atau enggak yang segar-segar kayak beris. Beris, yes. Terus bisa juga aku campurin yoghurt. Mostly sebenarnya sebagai. Kenapa? Munclat. Ah emang keras banget. Sebagai ini sih. Penambah nutrisi. Nah biasanya kan kalau kita kunyah nih. Sebanyak ini kan capek gitu ya. Mulut juga kadang-kadang rasanya kurang suka mungkin. Bu mohon maaf ini strawberry nya udah selesai. Boleh dimasukin. Aku bagian masukin apel. Ini tuh strawberry dari tadinya. Iya oke. Ini pasti enak banget ya. Kebarang mak. Allah, niat gak sih masukinnya? Kevin. Fir tapi aku mau nanya juga. Aku lebih sering bikin apa kamu lebih sering beli? Tergantung. Kalau misalkan banyak uang tuh pasti bikin. Tapi kalau lagi di luar ya beli. Sekarang udah banyak ya healthy juice yang. Bener. Tapi kan healthy juice yang di luar itu kan lumayan mahal kan? Lumayan pricey gak sih harganya? Kalau misalkan mau lebih hemat pasti bikin. Terusnya aku bawa. Misalkan aku mau pergi latihan. Aku bawa. Nanti abis latihan aku minum. Kamu mau pakai lemon gak? Boleh deh dikit aja tapi ya. Aku gak suka yang asem-asem. Udah asem hidup kok. Aku sendiri deh. Mandiri banget temen aku. Mandiri banget. Daripada mungkin kamu aku keburu haus. Baik. Aku udah gak sabar nyobain deh. Tapi akhirnya orang kadang mikir kalau bikin healthy juice tuh mahal. Ribet nyari bahannya. Iya gak sih sebenernya? Gak sih. Gak sama sekali. Sebenernya kamu belinya di pasar. Di pasar kan jauh lebih murah. Pasar tradisional ya. Jangan kayak bikin itu supermarket. Pasar tradisional lebih murah. Dan biasanya bisa di stok nih. Kalau buah tuh ya mungkin 5-4 hari masih kuat lah buah dan sayur. Terus sayurnya apa ya Sainz? Sabar. Udah mau minum aku sih. Lama banget ngobroin udah mau minum nih. Takutnya orang susah nyari semua ya gak gak? Cape banget. Mau nyari. Maksudnya kalau gak ada stelaristik atau gak ada yang. Bisa bayem. Bisa gak kangkung? Kangkung kalau keburu cak kangkung ya. Ada pake nasi ya kalau kangkung ya. Ini cobain dulu dong. Cobain ya. Udah boleh nih. Mau ngomong lagi gak nih? Rasain menu pertama di Akinas Kitchen. Cheers! Cheers! Sumpah enak banget. Kan bisa tambahin es batu juga. Iya, pake es batu lebih seger sih. Enak, enak, enak. Atro. Kevin, atro. Wilona gak boleh pake es. Kamu haus. Kamu haus apa suka Will? Aku emang suka jus-juusan dari dulu. Tapi ini rasanya enak banget. Terus bahannya simple banget guys. Cuma 3 bahan jadi seenak ini. Oh my god. Wow. Pantesan jadi brand ambasador lagi nih. Dateng lagi nih brand nih. Bentar lagi. Wow, thank you Akinas. Udah diajarin olahraga. Terus dikasih minuman. Gila, enak banget nih dibutang bangun di sini ya. Thank you dong. Wilona udah mau ikutin olahraga. Udah mau minum jus. Wil, kamu siap-siap ya. Besok pagi bangunnya pasti pegel-pegel. Oh iya. Sama lancar kan? Iya lancar. Ini pasti lancar nih. Aku biasanya ya. Kalo abis minum jus. Biasanya ya setengah jam lagi lah. Udah langsung. Oh cepet banget ya. Tensiting banget ya pekenan kamu ya. Aku lebih cepet. Iya bener. Tuh guys. Berarti intinya adalah. Bagus kalo kita sehabis udah olahraga. Yes. Menjaga pola makan yang baik. Dan ditambah minum jus sayur dan buah. Supaya gizinya tercukupi dan terlengkapi. I will get in shape. I will get in shape. Thank you so much. Temen-temen udah nonton. See you next episode. Bye. Thank you. Thank you Christina. Yvin gak bisa diperlut. Gak apa-apa guys. Bye. Uluk diri sendiri. Bye. 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 Bye.